Lionel Messi diakui pantas menangi Piala Dunia 2022 dan gelandang Manchester United Kevin Debert menyebut Messi sangat konsisten sepanjang turnamen Messi akhirnya memenangi Piala Dunia setelah membawa Argentina menang adu penalti 4-2 atas Prancis di Lussel Iconic Stadium, Argentina dan Prancis berduel ketat selama 120 menit dengan skor sama kuat 3 sama buat Lionel Messi tetel ini melengkapi pencapaian dalam karirnya ia praktis sudah memenangi seluruh gelar yang bisa dimenangi baik di level klub maupun di timnas sebagai catatan, tahun lalu Messi bersama Argentina menjuarai Copa America dengan memenangi Piala Dunia, Messi juga sepenuhnya berhak menyandingkan nama dengan para pemain terbaik sepanjang masa seperti Digo, Armando, Maradona dan Pele apalagi ia mewujudkan harapan La Abi Keleste dengan mengakhiri penantian selama 36 tahun yang miskaya menghadirkan beban besar selama ini Kevin Dobon mengakui Messi sangat berhak mengangkat trofi Piala Dunia performanya sepanjang turnamen konsisten selalu mencetak gol di fase grup dan tiap-tiap babak di fase gugur secara total, Messi mewujudkan 7 gol dan 3 asis di Piala Dunia 2022 Lionel Messi layak mendapatkannya dalam hal performa individu di sebuah turnamen saya belum pernah melihat seorang pemain bermain konsisten seperti Messi ujar Kevin Dobon kepada Magenta TV dikotip dari Marca Anda harus ingat bahwa dia tak pernah bermain untuk klub yang saya suka yang membuktikan bahwa ucapannya serius imbunya Kevin Dobon ya, penyerang Bayern Munchen Thomas Müller juga mengakui Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo memang keduanya hebat akan tetapi, ia lebih memilih Messi di mana dia menganggap Messi levelnya tak bisa dilambaui Messi dan Ronaldo sudah menguasai dunia sepak bola selama lebih dari satu dekadi terakhir keduanya merupakan mesin gol yang sangat luar biasa banyak pemain yang tentu saja menghidamkan bermain bersama salah satu atau kedua pemain tersebut sebab mereka berpeluang besar mengantarkan timnya meraih banyak kemenangan dan trofi juara di akhir musim bagi Müller, kebaikan pemain itu memang luar biasa akan tetapi, ia mengaku untuk saat ini ia lebih memilih Messi di mana Messi bisa melihat kemampuan rekan setimnya ketimbang Ronaldo ya, Messi berada di level berbeda jadi tak heran jika dia mendapatkan status gold dan itu layak untuknya ungkap Müller Thomas Müller mengatakan bahwa jika saja ia masih lebih muda maka ia akan mau bermain dengan Lionel Messi sebab saat itu ia bermain di posisi yang berbeda mungkin dalam masa lulus saya, saya ingin bermain dengan Leo karena dalam 6 tahun, 7 tahun pertama kali saya saya lebih banyak menjadi striker penerima tutur Müller Thomas Müller pernah berhadapan dengan kedua pemain tersebut ia pun mengaku sangat terkesan dengan ketajaman Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo serta kemampuan mereka untuk bisa tampil konsisten di level tertinggi saya bermain melawan Messi dan Ronaldo saya menang melawan keduanya saya kalah melawan keduanya ucap Müller mereka sangat kuat, sangat bagus mereka istimewa mereka tidak seperti pemain normal yang sangat baik di dunia sepak mula mereka luar biasa karena mereka selalu bermain pada batasnya Puji Müller channel kalian gimana nih dengan pujian De Bruyne dan Müller kepada Messi diberikan pendapat kalian di kolom komentar